Hai, selamat datang di latihan nomor 10.2. Dalam latihan ini, saya akan mengajar Anda bagaimana mengonfigurasi ADC dengan analog watchdog dan kemudian bagaimana mengonfigurasi ADC di scan mode dengan DMA. Jadi, mari kita mulai. Setelah selesai latihan ini, Anda akan dapat mengonfigurasi ADC dengan analog watchdog dan kemudian mengonfigurasi ADC untuk melakukan scan conversion di DMA mode. Oke, ini adalah contoh 1. Dalam contoh ini, saya akan menunjukkan bagaimana mengonfigurasi analog watchdog untuk menonton analog voltage. Saya akan menggunakan PA6 untuk ADC input pin dan kemudian menetapkan value low threshold to 1500 dan value high threshold to 2500. Jadi, jika analog voltage lebih kurang dari 1500 atau lebih lebih kurang dari 2500, maka tidak terjadi diinterrupt akan terjadi. Di dalam rutin interrupt practice, ada kode untuk melakukan melakukan LED berbagai kali. Oke, untuk contoh 1. Di kubemx, Anda bisa menunjukkan sistem debug dan FCC. Dan setelah itu, menunjukkan satu ADC channel. Untuk contohnya, saya menggunakan channel 6. Dan setelah itu, Anda bisa menunjukkan satu GPL pin as output untuk LED. Setelah itu, Anda bisa menunjukkan tab clock konfigurasi. Di sini, saya menunjukkan 6 clock frekuensi ke maksimum value, yang adalah 72 MHz. Dan setelah itu, menunjukkan tab configurasi. Di sini, Anda bisa menunjukkan abc1. Di sini, Anda bisa menunjukkan mode continuous contraction. Dan kemudian, Anda bisa menunjukkan analog watchdog mode. Setelah channel ke channel 6. Dan kemudian Anda bisa menunjukkan high threshold value. Dan juga low threshold value. High threshold value diunjukkan ke 2500. Dan low threshold value diunjukkan ke 1500. Dan kemudian setelah itu, Anda harus menunjukkan mode interrupt. Setelah itu, menunjukkan settings. Dan menunjukkan settings. Dan kemudian menunjukkan ADC global interrupt. Klik OK. Dan setelah itu, Anda bisa menunjukkan code. Ini adalah file min.c file. Di line ini, Anda bisa menunjukkan code ini. Untuk menunjukkan ADC dalam interrupt mode. Setelah itu, di line ini, fungsi callback ini akan menunjukkan di interrupt service routine. Ketika ADC value lebih besar dari 2500 atau lebih rendah dari 1500. Dalam fungsi ini, ada code untuk menunjukkan LED beberapa kali. Setelah itu, Anda bisa build dan download code. Ini adalah result. Setelah potentiometer di sini, LED terlalu berhenti. Kemudian saya akan menguatkan ke situ. LED terlalu berhenti. LED terlalu berhenti. Karena ADC value lebih besar dari 1500. Kemudian saya akan menguatkan ke situ. LED terlalu berhenti. LED terlalu berhenti. Lalu saya akan menguatkan ke situ. LED terlalu berhenti. lagi. Karena ADC value lebih besar dari 28500. LED terlalu berhenti. Oke, ini adalah contoh 2. Di contoh ini, saya akan menguatkan ADC di scan conversion. In order to read to ADC channels. The ADC is in continuous mode. So, the ADC will do the analog to digital conversion continuously. Then the ADC result will be moved from ADC data register to the ADC value variable by using DMA. The DMA is in circular mode. Because the analog to digital conversion run continuously. Oke, untuk contoh 2. Di kubemx. Anda dapat menguatkan system debug. Kemudian RCC. Setelah itu, pergi ke ADC. Di sini, Anda dapat menguatkan channel ADC channel. Contohnya, channel 6. Kemudian channel 7. Kemudian setelah itu, Anda dapat menguatkan 2 GPIO pin. Yang sama sebagai output untuk LED. Yellow LED dan Green LED. Yellow LED akan digunakan untuk menggunakan. Jika ADC value di channel 6. Di kubemx. 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 ABC channel 7. Setelah itu, Anda dapat menguatkan konfigurasi tab. Di sini Anda dapat menguatkan ABC1. Di sini Anda dapat mengubahkan nombor konversi ke 2 channel. Setelah itu Anda dapat menguatkan channel 6. Dan kemudian channel 7. Di sini Anda harus mengubahkan sampling time. Di kubemx. Di kubemx. Setelah itu Anda dapat menguatkan mode continuous. Dan kemudian menguatkan mode scanconversion. Setelah itu Anda dapat menguatkan DMA settings. Di sini Anda dapat menguatkan channel DMA untuk ADC. Kemudian menguatkan mode DMA ke circular. Setelah itu klik OK. Dan kemudian Anda dapat menguatkan kode. Di sini adalah file mine.c file. Di kubemx ini Anda dapat menguatkan array ini. Untuk menguatkan adc dari channel 6 dan 7. Setelah itu di kubemx ini Anda dapat menguatkan ADC. Di mode DMA. Dan kemudian ini adalah fungsi callback. Ini adalah fungsi yang akan dipanggil di dalam rutin DMA Interrupt Service. DMA Interrupt akan diperlukan apabila ADC untuk channelnya. Sudah dikubungkan dari ADC data register ke ADC value variable. Dalam fungsi ini Anda dapat menguatkan ADC value 0 dan 1 ke 2047. Jika ADC value lebih besar dari 2047. Kemudian LED yellow LED untuk channel 6 dan LED green LED untuk channel 7 akan dikubungkan. Setelah itu Anda dapat menguatkan kode. Ini adalah penulis. Ketika saya menguatkan potensiometer ADC channel 6 keadaan ini. Kemudian LED yellow LED sudah dikubungkan. Untuk channel 7, saya akan menguatkan potensiometer keadaan ini. Kemudian LED green LED juga dikubungkan seperti yang diperlukan. Oke, ini adalah akhir latihan ini. Di latihan ini Anda telah belajar bagaimana menguatkan ADC dengan analog watchdog. Dan kemudian bagaimana menguatkan ADC dalam scan mode dengan DMA. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di latihan berikutnya. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.